People, ratusan umat Buddha menggelar ritual Larung Pelita Purnama Sidi di Sungai Progo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Larung pelita ini dilakukan sebagai simbol penerangan dan perdamaian bagi semua makhluk di dunia. Satu persatu pelita yang dibawa oleh para umat Buddha dari berbagai daerah dan biksu dari Majelis Umat Nyingma Indonesia di larung di Sungai Progo, sekitar Candi Agung Borobudur, Rabu Malang. Sebanyak seribu pelita dilarungkan ke sungai dalam ritual Larung Pelita Purnama Sidi. Dalam ajaran Buddha, pelita merupakan simbol penerangan dan perdamaian bagi seluruh makhluk di dunia. Larung Pelita adalah salah satu bentuk doa dan permohonan. Tak hanya umat Buddha, kegiatan kali ini juga diikuti oleh masyarakat umum lainnya. Api yang digunakan untuk menyalakan pelita didatangkan dari api merapain Kropogan, Jawa Tengah. Seperti tradisi kita di Asia Tenggara, baik di Malaysia, Singapura, maupun di Indonesia, setiap kita pasang pelita, kita ada ingin memohon pengharapan atau make a wish. Jadi yang berdana pelita, dipersilakan untuk memohon apa yang diinginkan. Dalam pelarungan pelita, umat Buddha melakukan permohonan doa dan harapan melalui sejarik kertas yang ditempel di tempurung kelapa yang berisi pelita. Umat Buddha berharap doa mereka dapat terkabulkan. Sebelum prosesi ritual larung pelita, para biksu dan umat membaca parita suci di tepi sungai Progo. Sedangkan sarana larungan sengaja diarak dari Candi Pawon menuju ke sungai Progo. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.